Ya, sementara itu meski menegaskan bersikap netral dalam sengketa Laut Cina Selatan, pemerintah Indonesia tidak dapat berdiam diri dalam sengketa tersebut. Ya, selain masalah kedaulatan negara, Indonesia berkepentingan dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang besar yang ada di wilayah peradaan Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan zona yang dipersengketakan. Ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan masih tinggi. Pasca keputusan Mahkamah Arbitase Internasional yang menolak klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menegaskan sikap Indonesia netral terhadap sengketa di Laut Cina Selatan dan meminta semua negara menghormati keputusan pengadilan maritim internasional. Retno juga menegaskan semua pihak harus menjaga stabilitas di perairan tersebut. Satu mesej yang perlu disampaikan oleh Indonesia pada saat sekarang ini adalah sekali lagi meminta semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan potensi. 6 negara kini tengah bersengketa di Laut Cina Selatan. Tak hanya soal kedaulatan negara, Laut Cina Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Laut ini merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai lebih dari 5,3 triliun dolar Amerika. Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, di kawasan ini tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik. Tak hanya itu, pada tahun 2035 nanti, 90 persen lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari timur tengah menuju Asia akan melintasi perairan tersebut. Indonesia sendiri memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan, mengingat perairan Kepulauan Natuna berbatasan langsung dengan wilayah yang dipersengketakan. Tak menutup kemungkinan, jika pemerintah Indonesia lengah, zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dekat dengan Kepulauan Natuna kembali diklaim oleh pemerintah Tiongkok. Padahal dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia ini terdapat potensi ekonomi besar, yakni di bidang perikanan dan migas. Saat ini, pemerintah Indonesia baru mengelola 8,9 persen dari potensi perikanan di Natuna. Sementara terkait produksi migas, dari 16 blok migas yang ada di sekitar Natuna, baru 5 yang berproduksi. Sisanya masih dalam tahap eksplorasi. Menyadari pentingnya menjaga kedaulatan dan kehadiran negara di Kepulauan Natuna, Presiden melalui Menteri Perhubungan akan membangun bandara di Kepulauan Natuna yang akan dipergunakan untuk kepentingan militer dan sipil. Pengoperasian bandara yang akan diteruskan kerjasama dengan TNI, khusus yang di Kepulauan Natuna, di Ranai. Kepulauan Natuna akan dibicarakan lebih detail apakah itu khusus untuk keperluan militer atau bisa digunakan juga untuk enklub sipil. Kementerian Perhubungan sendiri sekarang juga sudah membangun dua bandara baru di Aper Natuna atau di Natuna yang bagian atas untuk pengoperasian sipil. Mengingat besarnya potensi ini, sikap netral sekaligus siaga pemerintah Indonesia terhadap sengketa Laut Cuna Selatan sangat diperlukan. Karena masa depan Indonesia ada pada kedaulatan wilayah darat dan lautnya.